Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD memastikan bahwa ada ribuan rumah di Kabupaten Mahakam Ulu-Mahulu yang terendam banjir setinggi 3-4 meter di dari 50 desa atau kampung yang tersebar di 5 kecamatan di Mahulu. Tercatat 37 desa atau kampung di 4 kecamatan terendam banjir. Hingga Kamis 16 Mei 2024 hari ini, debit air sungai Mahalam masih terus naik. Lantas, 37 desa atau kampung mana saja di Mahulu yang terendam banjir. Berikut daftar nama 37 kampung desa di 4 kecamatan di Mahulu yang terendam banjir. Hat kecamatan Longbagun 1, kamp Longbagun Ilir 2, kamp Batopelo 3, kamp Longbagun Ulu 4, kamp Pojo Bilang, 5, kamp Rupun Damai, 6, kamp Batu Majang, 7, kamp Longhure 8, kamp Memahak Besar 9, kamp Memahak Tebuk 10, kamp Lemahak Ulu 11, kamp Batopelo 12, Kampi Longmerah 13, kamp Pulong Melaham, B, kecamatan Longhubung 1, kamp Datah Bilang Baru 2, kamp Datah Bilang Ulu 3, kamp Datah Bilang Ilir 4, kamp Mamahak Tebuk 5, kamp Matalibat 6, kamp Pulong Hubung 7, kamp Pelutan 8, kamp Desiropsi, kecamatan Longpahangai 1, kamp Pelong Lunok 2, kamp Pelong Lunok Baru 3, kamp Pelong Pangai 1, 4, kamp Peirung Ubing 5, kamp Penaha Arok 6, kamp Pelong Isun 7, kamp Pelong Pangai 8, kamp Pelong Pangai 2, 9, kamp Pelong Tuyok 10, kamp Peliumulang D, kecamatan Longpahari 1, kamp Pelong Apari 1, kamp Pelong Apari 2, kamp Pelong Ciong Ohang 3, kamp Pelong Atifab 4, kamp Pelong Kerib 5, kamp Pelong Penanai 1, 6, kamp Pelong Penanai 2 di prediksi jumlah kampung yang terkena banjir terus bertambah karena air sungai Mahakan masih cenderung naik tegas kepala BPB Demahulu, Agus Dermawan Agus menjabarkan, ketinggian air menggenangi permukiman warga mencapai 3 sampai 4 meter bahkan ada 5 meter lebih kalau daerah pinggir jelasnya ke, saat ini warga telah mengungsi ke daerah aman kami imbau warga untuk berhati-hati terutama para anak-anak, jelasnya John Law Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih kerana